Jauh sebelum kita lahir di muka bumi ini. Tadkala kita berumur 120 hari. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam yursidullahu ilaihi malak. Allah kirim malaikat kepada janin yang berumur 120 hari ini. Ngapain? Mencatat. Apa yang dicatat? Ajalnya. Waktu dia hidup di dunia berapa tahun? Itu dicatat. Maka kadangkala kita melihat anak mati lebih dulu daripada bapaknya. Kakeknya masih ada, cucunya sudah mati. Kalau kita pakai logika yang mati duluan yang lebih tua. Tapi tidak. Ajal itu Allah yang menentukan. Dan sudah dicatat. Warizkohu. Rizkinya dicatat. Maka kadangkala kita melihat ada orang ngelamar kerja di sana. Berulang kali ngelamar. Tidak diterima. Bukan di sana Rizkinya. Ada orang yang berusaha untuk menjadi polisi. Dia mendaftar. Dia ikut ujian. Ikut tes. Tidak diterima. Pegawai negeri. Berapa puluh ribu yang ikut tes. Dan berapa yang diterima. Sudah dicatat. Rizkinya. Tugas manusia hanya berusaha. Allah juga sudah tetapkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Berkaitan dengan Rizki. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya. Inna ruhal kudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril menghembuskan diruhku. Dia mengatakan. An la tamut nafs. Nggak akan ada orang mati. Kecuali Rizkinya sudah selesai. Untuk melihat. Ada orang punya harta 5 miliar. Mati. Loh bagaimana dengan 5 miliar? Bukan Rizki dia. Selesai Rizki dia. Kadangkala kita ini berpikir. Rizki kita itu uang yang kita tumpu. Rumah yang kita miliki. Kendaraan yang mewah. Rasulullah SAW mengatakan. Yaqulu Ibn Adam. Anak manusia mengatakan. Mali. Mali. Ini milikku. Itu milikku. Yang itu punya aku. Ini hartaku. Kata Nabi SAW. Walaisa laka min malik. Engkau tahu mana hartamu. Ma'akalda. Yang engkau makan. Lalu jadi kotoran tuh. Itu milikmu. Wa ma'ala bista fa'abla'i. Yang engkau pakai sampai usang. Itu hartamu. Wa ma'atasoddakta bihi fa'abkait. Yang engkau sodakohkan. Lalu engkau simpan. Itu milikmu. Terus rumah. Kendaraan. Usaha. Fatarikuhu linnas. Dia tinggalkan buat manusia. Bukan punya dia. Maka ingat. Kita gak bakalan mati. Sampai rizki kita sempurna buat kita. Wa la yahmilannakum. Istibta'u rizk. Jangan sampai. Gara-gara rizkinya lambat datangnya. Dia cari dengan cara yang haram. Kenapa kita ngeliat masih ada pencurian. Masih ada perampokan. Masih ada begal. Masih ada yang melacurkan dirinya. Ada apa juga. Orang-orang itu. Kepingin keburu kaya. Dia merasa rizkinya kok lambat. Dia tempuh jalan yang haram. Kata Nabi A.S. Yang di sisi Allah itu. Gak bisa diraih kecuali dengan yang diribain Allah. Dengan ketaatan kepada Allah. Yang merasa rizkinya sempit. Istighfar. Bukan hanya berpikir. Saya kerja keras. Saya sekolah tinggi. Berapa banyak yang lulus S2 gak dapat pekerjaan. Tapi hidup. Berjalan di muka bumi. Dia bisa makan. Megalian. Pintu-pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Istighfar. Berbanyak istighfar. Bukan berangkat ke dukun. Kepingin lancar dukunnya. Allah Azza wa Jal mengatakan. Faqultu staghfiru. Rabbakum. Innahu kana ghaffara. Aku sampaikan kepada kaumku. Kalian istighfar. Kalian minta ampun sama Allah. Allah itu maha pengampun. Alhamdulillah. Bumi ini milik Allah. Kita juga milik Allah. Yang kasih rizki itu Allah. Bukan bapak kita. Bukan ibu kita. Minta ampun sama Allah. Yursilis sama alaikum midrara. Wayumdidkum bi amwal. Wabanin. Waj'al lakum jannatin. Waj'al lakum anhara. Kata Allah. Allah akan berikan kepada kalian air hujan yang melimpah. Yang bermanfaat buat kalian. Allah akan tambahkan buat kalian anak-anak, harta, benda. Allah akan alirkan sungai buat kalian. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Tapi kenapa kalian gak minta sama Allah? Kita masih sibuk bekerja, bekerja, bekerja. Ya, bekerja. Tapi ketauhilah. Banyak orang yang bekerja. Tapi rizkinya tetap sedikit. Dan ada orang yang kerjanya santai. Rizkinya berlimpah ruah. Siapa yang bagi rizki Allah Azza wa Jal. Yang kafir Allah kasih rizki. Yang beriman Allah kasih rizki. Yang sholat di sholat pertama Allah kasih rizki. Yang gak pernah sholat Allah kasih rizki. Karena pada hakikatnya dunia ini tidak lebih dari sayapnya. Jangan mengandalkan pekerjaanmu. Istighfar yang muslim. Minta ampun sama Allah. Bertawakkal sama Allah. Serahkan semuanya sama Allah. Ketika keluar rumah. Apa yang kau katakan? Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa milla. Jangan mengandalkan pekerjaanmu. Berapa banyak tadi yang kita sampaikan orang di PHK. Dia berharap anak kerja di tempat ini makmur. Sampai mati anak akan bekerja. Di PHK dia. Berhenti bekerja. Lalu mengatakan. Oh rizki ku terputus lah. Yang kasih rizki bukan tempat kau kerja. Nallahu wa razzaq dhu lquwati lmatin. Serahkan sama Allah. Nabi AS mengatakan. Kalau kalian tawakkalt kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya tawakkalt. La razaqakum kama yarzukut payir. Allah akan kasih rizki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Kita lihat burung. Yang mungkin ada di depan rumah kita. Bikin sarang dia. Burung emperit yang kita lihat. Siapa yang kasih rizki sama dia? Dia tidak punya kulkas di rumahnya. Dia tidak punya tabungan untuk hari esok. Allah kasih rizki. La razaqakum kama yarzukut payir. Allah akan kasih rizki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tagdu himason wa taruhu bitona. Pagi keluar dari sarangnya lapar dia. Sore hari sudah kenyang. Masa kita kalah sama burung. Hibbati fi Allah. Aقولu qawlihada. Wa astagfirullah li wa lakum. Walisairil mu'minin wal mu'minat. Fa astagfiruhu. Innahu huwa al-ghafur. Al-Fatihah. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!